Saudara masyarakat diminta untuk menguasepadai penyebaran penyakit demam berdarah dengi atau DPD yang kini barak terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Penyebaran penyakit demam berdarah di tengah rei kerap terjadi di musim penghujan hingga masa peralian musim. Dari data yang diimpun tim redaksi terdapat beberapa pasien suspek yang hingga kini dirawat di rumah sakit umum daerah Mamuju. Biaya rumah sakit mengungkapkan pada bulan Februari ini terdapat 27 pasien DPD yang dirawat, sementara pada bulan Januari 2019, RSUD merawat 22 pasien suspek dan positif DPD. Olehnya, masyarakat diimbau untuk lebih meningkatkan kebersihan lingkungan, terkhusus melaksanakan upaya pencegahan DPD melalui kegiatan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur segala sesuatu yang kiranya menjadi tempat berkembang biak jentik-jentik nyamuk. Biasanya ada pasien datang itu dengan hubungan dengan saspek ya, saspek artinya tersangka, tersangka DPD. Biasanya datang dengan gemam, dengan kurang jasa pening, biasanya tidak ada pendarahan-pendarahan, ada berjahat, ada pendarahan. Kalau sendiri pasien sampai hari ini untuk BPD sendiri sudah berapa? Untuk bulan 2 ini kita sudah ada data dari surpol yang sekitar, sampai hari ini 27 orang untuk bulan 2. Sekarang-kurang bulan 1 kemarin kita punya data, bulan 1 sekitar 22 orang. Ada pelayanan perawatan khusus untuk DPD sendiri atau bagaimana Pak? DPD ini kan penyebabnya virus, jadi lebih kita adalah penanyian secara sintomatik dan konservatif. Menurut dokter Jumakil dari seluruh pasien suspek dan positif DPD, yang ditangani RSUD Mamuju mayoritas adalah anak-anak balita. Pihak rumah sakit mengaku pada tahun ini ada 2 pasien yang meninggal dunia saat perawatan intensif DPD di RSUD Mamuju. Pemerintah daerah sendiri telah menetapkan 2 kabupaten di Sulbar, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu, sebagai wilayah dengan status waspada DPD. Selain melakukan fogging atau pengasapan, upaya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberisian lingkungan juga menjadi hal utama mencegah penularan penyakit demam berdarah denyu. Fadlan melaporkan.